Kebenaran juga sama. Tidak bisa dimonopoli oleh Profesor. Profesor juga bisa salah, termasuk saya banyak salahnya. Bisa dimonopoli oleh Kiai, tidak bisa dimonopoli oleh pendeta, tidak bisa dimonopoli oleh siapapun. Karena kebenaran itu seperti udara bisa dimilih oleh siapapun. Karena itu segera ada ungkapan pecah dari Saidina Ali. Kita bisa mengambil kebenaran dari mana saja datangnya. Mungkin orang biasa, tapi bisa jadi kata-katanya itu penuh benaran. Banyak juga topak-topak politik yang hebat itu, itu bisa jadi karena ambisi politiknya, lalu salah. Maksud yang dihitung saya pagi ini kan, belum memilih itu hak kok. Bukan kewajiban. Kalau orang meyakini bahwa yang ada itu tidak melambangkan sebuah cita-cita dari pihak, boleh saja tidak menggunakan hak pilihnya. Iya kan? Kan tidak ada yang wajib. Untuk memilih itu hak pribadi. Dan kan kita tidak tahu yang ada di bilik suara. Jangan-jangan di sana cuma pegang paku atau musuh, tapi sebenarnya itu keluar. Jadi saya kira overdoses politik kalau kemudian kita mewajibkan. Karena itu sudah pilihan pribadi dan sangat rahasia. Nah, Indonesia itu adalah negara di mana keanekaragaman itu, ini kan komplek. Sementara kebenaran nggak bisa dimopoli oleh siapapun. Siapapun bisa buka. Terus menerima kepada orang lain. Nah, saya ingin menyerahkan, oh bagaimana fanatisme itu? Kita mau berlakukannya gimana? Saya mengatakan bahwa fanatisme itu bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi kita berusaha untuk mencahirkan, jangan sampai kaku. Ini saya kira alat yang menarik. Ini kan namanya, fanatisme boleh asal internal diperlakukan. Kalau saya nggak meyakini agama saya paling benar, apa bisa ditukar karena agamamu? Ya saya harus meyakini dong, bahwa agama yang boleh benar itu yang saya yakini. Tapi itu harus diperlakukan ke dalam diri saya. Kebenaran agama saya tidak dengan sendirinya saya harus membatalkan kebenaran agama lain. Saya kira lakum dinukum itu artinya kita memberi hak kepada kalian untuk memegangi agamamu. Kemudian wabiatin, karena bagi saya juga agama saya. Itu saya kira sikap yang sangat bagus, yang diajarkan oleh kota. Kalau sekarang kan nggak. Kebanyakan itu overdoses juga. Saya meyakini agama saya yang paling benar buat saya, tetapi kebenaran yang buat saya itu Nah, dipakai secara eksternal. Kamu salah atau kamu harus mengikuti agama saya. Di sini sebenarnya itu pasti konflik. Konflik gimana-manalah sejak dulu sampai sekarang. Karena kita tidak menghargai penyempatan itu. Jadi, fanatisme itu kalau anda mau fanatiskan agamamu bolehlah. Tapi perlakukan itu untuk internal. Jangan untuk kau perlakukan untuk eksternal. Karena kalau itu diperlakukan itu akan terjadi konten antar kelihatin agama. Nah, saya kira itu ayat ini sangat menjelaskan manusia itu. Saya ingin sampai pada penjelasan bahwa supaya fanatisme itu tidak menciptakan kekerasan, yang pertama kita harus merelatifkan manusia. Kita harus sadar bahwa manusia itu siapapun berada pada peran yang relatif. Jangan dimutulakan. Kalau orang memutulakan manusia, saya kira sudah. Berada pada pelampauan batas secara manusia. Dan itu akan menciptakan gangguan keseimbangan sosial dan individu. Kalau ini sudah. Karena itu ini harus direlatifkan. Yang kedua, membangun sikap rendah hati. Kalau orang sudah tinggi hati, kan orang lain menjadi objek. Orang lain menjadi berada di kelas bawah di antara kita. Kemudian yang ketiga, terbuka. Dan itu saya mengatakan fanatisme itu menutup kebenaran. Jadi pikiran dan hatinya sudah tidak terbuka lagi. Nah untuk itu harus dibuka proses dialektik. Jadi ini kan proses dialektik sebenarnya. Proses dialektik itu harus dibuka. Apakah bapak dengan istri, bapak dengan anak, anak dengan anak. Kalau ini sudah tidak ada ini. Itu pasti orang tidak jatuh pada kekerasan. Dan kemudian biarlah proses ini dialektik itu jalan sehingga membentuk sintesis baru. Nah sintesis baru itu lah sebuah masyarakat itu akan berjalan. Akan tumbuh dan akan bisa membangun peradaban yang maju. Tapi kalau tidak ada proses ini, yang ada adalah penghancuran. Yang saya katakan tadi bahwa fanatisme itu bisa destruktif. Saya kira ini beberapa hal yang akan kita diskusikan hari ini. Bagaimana fanatisme itu harus tetap kita jaga. Tetapi diperlakukan secara internal. Jangan dipakai untuk eksternal. Karena fanatisme itu terutama buat agama. Itu kan tidak bisa ditukar-tukar. Kalau saya sudah memilih agama saya Islam. Kan saya tidak bisa dipertukarkan atau diperdagangkan. Lalu untuk mencari untungan tidak bisa. Agama itu bagian juga akan bentuk sikap fanatik. Tetapi juga yang dikatakan dalam akuran tadi. Itu harus dilakukan ke dalam. Tapi tidak diperlakukan ke luar. Karena kalau ini dilakukan ke luar. Saya kira keseimbangan kosmik itu akan tergantung. Keseimbangan sosial juga akan tersebut. Saya kira ini silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih telah menonton!